Hubungan NATO dan Rusia kian hari kian panas, apalagi di masa-masa NATO melangsungkan KTT di Ville News, Lituania. Nggak tanggung-tanggung, Rusia melalui juru bicara kepresidenan mereka, Dmitry Peskov, menyebut NATO sebagai sebuah aliansi yang berbahaya karena menciptakan ketidakstabilan keamanan di dunia. Itu bukan aliansi yang membuat, berpikir, dan konstruikan dengan cara untuk menjaga keamanan keamanan. Ini aliansi yang berharga keamanan, yang berharga keamanan. Kremlin juga jadi mempertimbangkan rencana G7 untuk menawarkan jaminan keamanan kepada Ukraina. Padahal menurut Kremlin, jaminan yang diberikan kepada Ukraina dianggap dapat mengabaikan prinsip internasional tentang keamanan. Peskov juga bilang, kalau nantinya Ukraina benar-benar menjadi anggota NATO, maka akan semakin banyak agresi yang terjadi di dunia. Terima kasih telah menonton!